Halo semuanya, selamat datang kembali 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 ke teman-teman semua yang selalu Karena saya juga mengingatkan, buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru tadi ada channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan bunyikan loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adidas Boro Channel Jangan lupa untuk like, komen, dan share Supaya channel ini semakin berkembang Ditonton banyak kalangan Dan tentunya biar di semangat baru buat kami Untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya Apabila sudah di subscribe Sudah dipunyikan loncengnya Sudah di like juga Kita akan lupa saja pembahasan kita hari ini Tentang Torik Halilintap dan juga Fuji Jadi ada yang meminta saya supaya membacakan kira-kira Bagaimana kisah mereka saat ini Meskipun sudah putus Sepertinya mereka masih saling sayang Dan belum bisa move on Apakah itu benar? Tolong dibaca Oke Jadi Ini kita lebih melihat dari Sisi netral saja Kita tidak mengharapkan Ataupun juga kita tidak Kemudian Sok ngatur Mereka harus balikan Atau mereka tetap pisah Itu tidak Tapi kita membahas secara Ringan saja Kita lihat Dan juga mempredisikan dengan media kartu tarot Jadi jangan sampai salah kaprah Yang disini ya Kita bahas Seperlunya saja Dan Apakah memang Masih ada rasa Apakah memang Masih belum bisa move on Kita akan coba Untuk membahasnya Dan seperti biasa Saya sudah menyiapkan Satu dekartu tarot Dan kita ajak terlebih dahulu Sembari mengajak Biar tidak lupa Saya ingatkan buat kalian semua Yang mungkin ingin request Artis atau pop di figur Idola kalian yang ingin dibahas oleh saya Bisa langsung saja Tulis di kolom komentar Jangan lupa Sertakan nama Dan juga Yang ingin dibahas tentang Antis idola kalian tersebut Boleh tentang karirnya Boleh juga tentang asmaranya Ataupun Kalian ingin konsultasi Permasalahan pribadi kalian Boleh tanya apa saja Baik karir keuangan Asmara Karena itu ada konsultasi Yang berbayar Oke Setelah sebut Kita akan mulai Untuk mengambil kartu Yang pertama Ini dia Disini muncul Kartu Knight of Swords Lihat ada sebuah Bukan sebuah ya Seorang Santria Yang sedang Menunggu Setelah Sambil memegang Sebuah pedang Nah ini Sebuahnya itu adalah Pedangnya itu tadi Jadi untuk kartu yang pertama ini Saya lebih melihat dari segi Torik Halilintar terlebih dahulu ya Jadi Ada indikasi bahwa dia Sebenarnya masih ada Perasaan sayang Kepada Fuji Dan Mungkin dari beberapa Netizen Ataupun juga beberapa fans Itu Sadar Akan Hal tersebut Ada beberapa Momen Ataupun juga beberapa Kesempatan Yang menunjukkan bahwa Wah ternyata Torik Halilintar itu Masih Ada rasa Masih ingin Supaya bisa Kembali lagi Meskipun Tidak kembali Untuk saat ini Ataupun detik ini Saya lihat Ada Ada Keinginan yang cukup besar Dari seorang Torik Halilintar Kalau misalkan Saat ini belum bisa Mungkin ya Mungkin Di masa depan Itu juga ada Kesempatan untuk bersama lagi Kemungkinan itu juga Masih ada Karena Sebenarnya mereka berdua itu Juga memiliki Kecocokan yang cukup bagus Cukup lumayan Jadi Tidak menutup kemungkinan Kalau misalkan saat ini Mereka sedang break Ataupun juga Sedang putus Itu tidak menutup kemungkinan Bahwa Mereka itu masih bisa bersama Di kemudian hari Karena Pada dasarnya Masih ada perasaan Sama-sama sayang Sama-sama Masih memiliki hubungan yang baik Dalam komunikasi ya Kita lihat komunikasinya masih baik Dan itu menjadi sebuah Bekal yang bagus ya Untuk orang yang memang Ingin menjaga tali silaturahmi Contoh seperti Feral Pramasa Dan juga Natasya Wiluna Mereka berdua sudah putus lama Tapi Komunikasi dan juga Tali silaturahmi mereka Masih terjaga Mungkin Antara Torib dan juga Puji Masih ingin mempertahankan Hal tersebut Dan itu pastinya Akan Memiliki Apa ya Kayak Keistimewan tersendiri ya Karena tidak semua orang itu Bisa melewati hal tersebut Tapi mereka berdua ingin menunjukkan Bahwa Dalam segi Pribadi masing-masing Mereka itu Masih Sangat Baik Kemudian juga Masih saling Menghargai Kita akan coba Untuk melihat Kartu yang kedua Seperti apa Ini dia Disini muncul kartu Page of 1 Setelah ada Seseorang yang sedang Memegang sebuah tongkat Untuk kartu yang kedua ini Saya lihat Mereka berdua Kemungkinan besar Akan dijodoh-jodohkan Dengan orang lain juga Jadi ada beberapa Momen Yang mungkin nantinya Akan Sangat-sangat Krusial gitu ya Krusialnya dalam arti Misalkan nih Puji kemarin Sempat dibosipkan Dengan L ya Kalau salah ya L Rumi Katanya Sempat dibosipkan Ataupun juga Dijodoh-jodohkan Sama dia Kalau gak salah Itu juga sempat Ada klarifikasi ya Dari seorang L Rumi Bahwa Sebenarnya Kayak gini Kayak gini Itu Kita mungkin Bisa bahas Di next episode Ataupun juga Episode yang lainnya Tapi Setidaknya ya Berita itu Sempat Terjadi Sempat ada Sempat muncul Dan itu Pernah diakui oleh L ya Bahwa dia mengatakan Ya sempat ada Gossip Berita tentang Seperti itu Ya meskipun Sebenarnya ya Gak ada Gak ada Kenyataan Di berita tersebut Tapi Itu diiakan Oleh L Bahwa Ya beritanya itu ada Tapi kenyataannya Tidak seperti itu Jadi Dari Siki Fuji Itu juga sudah ada Berita-berita Semacam itu Dibosipkan dengan Si A Si B Si C Itu juga ada Tapi Tori Galintan Juga kemudian Nanti akan ada Yang Agak-agak Krusial Krusialnya itu Seolah-olah Itu sudah Kayak Nyata Kayak Menjadi Kenyataan Kayak Sudah Identif Tapi Ternyata Cuma Sebatas Gossip Jadi Kayak Digossipkan Sudah sangat Dekat Tapi Ternyata Tidak Terbukti Kemungkinan Mereka berdua Akan Melewati Momen-momen Seperti itu Dan yang Saya lihat Di sini Meskipun Digossipkan Dengan Orang Lain Saya lihat Mereka berdua Itu Masih akan Menjalin Hubungan Dengan Baik Kalau Misalkan Memang Tidak ada Permasalahan Yang Sangat Besar Mereka Masih Ingin Menjalin Silaturahmi Karena Mereka Awal Bertemu Itu Baik Kalau Bisa Tetap Memiliki Hubungan Yang Baik Komunikasi Dijaga Tetap Seling Silaturahmi Dan Itu Menjadi Kunci Yang Bagus Untuk Mereka Berdua Dan Saya Lihat Seperti Dikrosifkan Dengan ACBCJ Tapi Mereka Masih Bisa Untuk Saling Support Kemudian Saling Hukum Satu Sama Lain Guys Tunggu dulu Sebelum Kita lanjut Videonya Saya ingin Menginformasikan Buat Teman Tuan Khususnya Yang Subscribe Adidas Guru Channel Silahkan Kalian Bisa Subscribe Juga Channel Saya Yang Satunya Yang Berbau Horror Mystery Dan Juga Mistis Kalian Bisa Saja Subscribe Horror Maniacs Untuk Linknya Sudah Saya Cantumkan Di Kolom Deskripsi Silahkan Di Subscribe Dan Saya Mohon Dukungannya Mohon Support Semoga Channel Saya Semakin Berkembang Oke Kita Lanjut Untuk Video Selanjutnya Selanjutnya Kita Mengambil Kartu Yang Ketiga Kartu Yang Terakhir Ini Dia Disini Mencuk Kartu Lesan Lesan Ini Salah Satu Dari Kartu Mayor Ataupun Juga Salah Satu Dari Kartu Utama Terlihat Seperti Namanya Lesan Matahari Dan Ada Seorang Anak Menunggang Seekor Buda Untuk Kartu Yang Ketiga Ini Termasuk Tanda Yang Cukup Bagus Antara Fuji Dan Tori Halilintar Kalaupun Misalkan Mereka Sudah Bisa Move On Misalkan Tori Move On Sama Fuji Fuji Tori Fuji Fuji Move On Sama Tori Kemungkinan Bisa Mereka Itu Tidak Akan Memadam Rasa Sayang Move On Itu Bisa Diibaratkan Ingin Ke Sesuatu Yang Baru Misalkan Fokus Ke Bekerjaan Fokus Ke Akademis Itu Juga Bisa Tapi Meskipun Mereka Sudah Fokus Di Sana Tidak Menyerutkan Perasaan Sayang Ataupun Perasaan Istimewa Mereka Jadi Misalkan Fuji Konsen Untuk Akademis Ataupun Untuk Sekolah Sekolah Kuliah Lagi Mungkin Itu Menjadi Fokusnya Tergini Tapi Dia Tidak Akan Menutup Kemungkinan Untuk Menjalin Hubungan Dengan Baik Kepada Tori Halilintar Sebaliknya Tori Juga Kemungkinan Masih Akan Menjalin Hubungan Dengan Baik Kemudian Menjaga Supaya Tidak Ada Berita-berita Miring Tentang Mereka Berdua Kenapa Karena Sempat Ada Katanya Mereka Sudah Tidak Se Intens Dulu Meskipun Sudah Putus Tapi Mereka Kayaknya Sempat Ada Momen Kebersamaan Yang membuat Mereka Berdua Sempat Digosipkan Supaya Bisa Kembali Lagi Jadi Kayak Api Semangat Para Tofu Lovers Itu Masih Ada Berharap Supaya Mereka Bisa Bersama Lagi Itu Masih Terjaga Dan Apabila Kita Ambil Kesimpulannya Dari Ketiga Kartu Ini Oke Tiga Kartu Yang Cukup Bagus Karena Saya Melihat Untuk Mereka Berdua Bener Sudah Bisa Move On Atau Belum Perlahan Lahan Mereka Sudah Dalam Fase Tersebut Fase Untuk Bisa Move On Fase Untuk Lebih Fokus Kepada Hal Yang Lainnya Kalaupun Sempat Digosipkan Dengan Si A Si B Si C Mereka Cuman Apa Ya Udah Doakan Aja Yang Terbaik Misalkan Memang Nanti Berjodoh Pastinya Akan Dipertemukan Jadi Mereka Tidak Terlalu Ambil Pusing Dengan Gosip Yang Beredar Kalau Misalkan Memang Ada Sesuatu Yang Baik Di Situ Ya Dijalani Saja Tapi Misalkan Memang Cuman Berita Yang Belum Tentu Jelas Belum Tentu Jelas Belum Tentu Kebenarannya Itu Terbukti Atau Belum Kadang Masih Tanda Tanya Jadi Ya Mereka Itu Fine Fans Saja Yang Penting Para Fans Para Netizen Itu Juga Bisa Melihat Dari Berbagai Macam Sisi Berbagai Macam Sudut Supaya Bisa Lebih Mentera Ternyata Kenyataannya Seperti Ini Setidaknya Meskipun Belum Ada Klarifikasi Tapi Bisa Melihat Dari Berbagai Macam Sudut Itu Nanti Bisa Mengambil Oh Kesimpulannya Seperti Ini Jadi Saya Rasa Mereka Berat Kemungkinan Besar Masih Akan Menjalin Hubungan Dengan Baik Komunikasinya Dijaga Dan Kalau Memang Berjodoh Dan Masih Ada Kemungkinan Bersama Mereka Juga Kemungkinan Masih Bisa Untuk Menjalin Hubungan Dengan Baik Untuk Kemana Tidak Akan Tertukat Mau Dipisahkan Keseberang Benua Keseberang Samudera Beda Benua Beda Negara Tak usah Memang Ditadirkan Untuk Berjodoh Sudah Suratannya Oleh Tuhan Supaya Nanti Dipertemukan Lagi Ya Kenapa Enggak Orang Yang Bisa Orang Yang Sudah Menikah Kemudian Cerai Aja Habis Itu Bisa Balikan Apalagi Yang Sempat Pacaran Putus Kemudian Mereka Juga Bisa Kembali Lagi Jadi Doakan Terbaik Untuk Mereka Berdua Baik Dari Karirnya Ataupun Juga Untuk Asmaranya Pokoknya Selalu Dukung Dan Juga Jangan Sampai Menjatuhkan Salah Satu Diantara Mereka Mungkin Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Untuk Kalian Semoga Bisa Menjawab Penasaran Dan Untuk Request Yang Lanya Bisa Kalian Tulis Saja Di kolom Komentar Ataupun Juga DM Ke Instagram Saya Di Adi Teks Sampai Sekolah 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 Dan Ingat Ini Seperti Prediksi Karena Soal Sesuatu Di Dunia Atas Tuhan Yang Mereka Sampai Bisa Berencana Tetap Menentukan Dan Apabila Saya Salah Kata Salah Kurang Lebih Saya Mereka Sebentar Sampai Tempat Selah Dan Selamat Kata Saya Kita Terima kasih Sampai 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 Sampai